bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim allahumma salli'ala sayyidina muhammad wa'ala'ali sayyidina muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman apa kabar semua semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin alhamdulillah di video kali ini saya akan menjawab ini ya DM dari teman kita oke so disini ada yang bertanya seperti ini ya potongan berapa ya mbak sebulan dan selama berapa bulan prosesnya lama enggak mbak Singapur oke so disini ya buat teman-teman yang saat ini kalian minat ya kepengen banget kerja ke Singapur untuk yang pertama kalinya mengadu nasib lah ya seperti itu dan disini buat yang masih pemula nih ya mbak ya untuk bekerja ke Singapur gaji standarnya adalah 550 itu gaji standar ya tapi itu di tentang uang of day lain lagi ya jadi misalkan kalian mendapatkan liburan tiap minggu atau mungkin dalam waktu sebulan mendapatkan liburan dua kali jadi disini ada tambahan lagi oke so disini potongannya itu mbak ya gajinya 550 dolar so dalam satu bulan itu dipotong mungkin 500 dolar kalian tinggal menerima 50 dolar saja oke so itu selama berapa bulan mbak disini beda-beda PT ya beda-beda PT beda juga potongannya oke ada yang 6 bulan ada yang 7 bulan ada juga yang sampai 8 bulan kalau di PT saya yang ada di daerah Madiun itu mbak ya itu potongan gajinya selama 8 bulan setiap bulan masih terima sisa ya 50 atau bahkan 60 atau bahkan 70 dolar enggak sama ya tergantung dari jobnya juga karena disini biasanya ya kalau dilihat dari mungkin pekerjaannya terlalu berat kayak gitu bisa juga kalian mendapatkan gaji di atas 550 dolar oke so disini untuk proses kerja ke Singapura butuh waktu berapa bulan mbak kalau kalian masuknya lewat PT ini mbak ya sudah pasti untuk yang masih pemula masih non kayak gitu ya sudah pasti akan membutuhkan waktu yang lama ya enggak mungkin dalam waktu 1 bulan langsung berangkat terbang ke Singapura enggak mungkin mbak pasti ada sampai 2 bulan kadang bahkan sampai 3 bulan oke tergantung nasib kita ya dan disini buat teman-teman semuanya ya mungkin ya saat ini kalian benar-benar mbak aku minat banget nih ya kerja ke Singapura menjadi seorang TKW karena kalau menurut saya pribadi di Indonesia itu juga susah teman-teman ya saya sendiri pernah ya tahun kemarin itu pulang cuti ya saya kepingin lah yang namanya munjungin atau nengok atau melihat keluarga saya seperti apa keadaan di Indonesia kayak gitu pak benar-benar lah teman-teman susah susah banget di Indonesia itu susah banget kalau kita kepingin kerja mendapatkan hasil yang seperti di Singapura itu benar-benar janggal banget ya paling-paling kita kerja itu akhirnya hasilnya itu habisnya untuk kebutuhan sehari-hari ya apalagi kita itu yang sudah berumah tangga seperti halnya saya pribadi disini ya mbak ya saya sudah rumah tangga punya anak itu kan otomatis kebutuhan semakin besar semakin bertambah ya anak juga semakin besar pasti membutuhkan biaya untuk sekolah kayak gitu belum lagi untuk kebutuhan sehari-hari di rumah pasti bingung banget ya apalagi misalkan suaminya yang nganggur ya kerja di saat ada pekerjaan kalau nggak ada pekerjaan nggak ada yang nyuruh nganggur terus kita itu mau gimana masa depan anak kita mau gimana kayak gitu nah dari situ akhirnya kan saya berpikiran mumpung anak saya masih kecil saya izin kayak gitu saya mau menjadi TKW lagi bagaimana kayak gitu akhirnya ya Alhamdulillah dapat restu teman-teman ya disini buat kalian semua misalkan kalian kerja ke Singapura bagi yang sudah berumah tangga ya yang sudah menikah ada suami misalkan kalian itu kepingin kerja ke Singapura mendapatkan restu itu benar-benar suatu anugerah teman-teman karena apa misalkan kita bekerja menjadi seorang TKW tapi kita itu nggak dapat restu dari keluarga nggak dapat restu dari suami itu benar-benar nantinya setelah sampai di Singapura itu bakalan mendapatkan masalah itu ada aja kayak gitu jadi disini ya buat kalian semua misalkan saat ini kepingin banget kerja ke Singapura kepingin yang namanya membantu perekonomian keluarga kepingin yang namanya eh nanti suatu saat anakku kalau masuk sekolah itu sudah ada biaya kayak gitu yang namanya anak sekolah tuh teman-teman masuk SMP tuh lah ya harus siap uang 2 juta itu harus ya karena apa disini misalkan mau masuk SMP tuh sudah pasti mau bayar uang gedung lah seragam lah buku lah belum tetek bengeknya ya nanti kalau anaknya naik motor bensin bu sangu bu belum nanti untuk kegiatan yang lainnya misalkan ada kegiatan pramuka bu beli alat ini bu beli alat ini bu dan itu gak bisa di oh nanti aja lah nanti aja gak bisa kayak gitu kita itu ibaratnya disemayani ya kalau ngomongnya bahasa Jawa tuh disemayani atau dikasih tempo kayak gitu kan gak bisa yang namanya anak sekolah kalau butuh ya harus belinya hari ini kayak gitu dan itu semua mendadak teman-teman ya gurunya juga seperti itu dari sekolahnya juga seperti itu gak bisa kecuali kalau uang gedung itu memang bisa di angsur ya bisa nyicil kayaknya ya seperti itulah ibaratnya kalau uang gedung bisa dicicil tapi kalau untuk kebutuhan misalkan bu besok harus membayar ini bu besok harus membayar ini itu kan gak bisa nanti aja lah nanti aja atau bulan depan nah kan gak bisa itu kan harus kayak gitu jadi disini ya buat teman-teman semuanya yang masih muda-muda yang masih laku sekitaran umur 23 hingga umur 35 tahun ya kalian masih berpeluang bisa yang namanya bekerja ke Singapura menjadi seorang TKW jangan gengsi jangan malu mbak ya saya sendiri juga gak pernah yang namanya ada rasa gengsi ada rasa malu itu gak pernah karena apa saya disini prinsip saya yang penting saya kerjanya halal yang penting saya itu disini benar-benar saya itu bekerja dengan keringat saya sendiri bukan saya itu disini misalkan ya saya gak pernah merugikan siapapun ya kayak gitu gak pernah ya jadi disini buat kalian semuanya ya yang mungkin saat ini kebingungan banget di Indonesia sudah benar-benar kepepet kayak gitu kepingin banget kerja ke luar negeri tapi mau memulainya dari mana kayak gitu kalian pasti bakalan berpikir enaknya di Hongkong atau di Taiwan atau di Malaysia kalau menurut saya pribadi ya mbak kan awal mulanya saya dulu itu kan dari Indonesia ya saya pertama kali itu kerja ke luar negeri ya ke Singapura sini mbak saya itu sebenarnya punya angan-angan ya punya niatan kepingin kerja ke Hongkong kayak gitu sebenarnya karena apa teman saya ya waktu itu sudah masuk di Hongkong dan mbaknya itu sudah sukses sudah bikin rumah karena kan di Hongkong tahu sendiri gajinya gede daripada di Singapura tapi dari sana ya setelah saya proses numpang di PT ternyata PT-nya ini menyarankan saya untuk bekerja ke Singapura dulu mencari pengalaman dulu setelah itu barulah kamu kalau kepingin ke Hongkong atau Taiwan terserah jadi disini saya manut sama PT kayak gitu loh mbak ceritanya seperti itu dan akhirnya setelah saya berada di Singapura sini ya waktu itu kan saya benar-benar masih pemula ya gak ada pengalaman sama sekali ya saya langsung satu majikan itu tiga kontrak teman-teman oke so disitu saya langsung yang namanya pokoknya terus lanjut terus ya kontraknya renew terus renew terus sampai tiga kontrak setelah itu baru pulang ke Indonesia ya dan setelah itu ceritanya teman-teman saya kan mengadu nasib kerja ke Taiwan cari gaji yang lebih gede ternyata rejeki saya bukan disana teman-teman ya disana itu benar-benar kerjanya penuh perjuangan ya karena apa ya itu tadi saya itu disana benar-benar gak ada gak cukup lah jam istirahat gak cukup ya terus saya itu benar-benar digilir tenaga saya itu digilir digilir disini maksudnya ya saya itu dikerjakan di rumah anaknya ama ya anaknya ada tiga semuanya punya rumah sendiri-sendiri dan saya itu setiap minggunya dikirim kesana dikirim kesana dikirim kesana itu tanpa dibayar cuman dikasih makan saja kayak gitu dan itu capek banget teman-teman ya pokoknya kisah saya waktu bekerja di Taiwan itu sangat-sangat benar-benar membuat saya itu trauma banget tapi ya gak semua ya ada juga itu yang bernasib beruntung kerja di Taiwan sampai belasan tahun itu ada sama halnya seperti saya disini teman-teman ya karena saya berpikiran apa di Taiwan saya gak cocok dengan cuaca waktu musim dingin datang ya semua sekujur tubuh ini pada alergi teman-teman pada alergi ya pokoknya saya itu gak tahan kalau musim dingin datang itu semua pada gatel-gatel terus akhirnya berendul-berendul kayak gitu ya dari situ saya terus langsung ngomong sama majikan saya minta pulang aja lah saya gak mau kerja disini sampai finish kontrak gak bisa gak sanggup kayak gitu dan alhamdulillah satu tahun pas ya saya pulang ke Indonesia terus istirahat di rumah tiga bulan ya karena setelah capek berjuang di Taiwan akhirnya setelah sampai di rumah tiga bulan terus proses lagi ke Singapura sampai saat ini ya begitu setiap orang gak ada yang sama disini memang rejeki juga gak ada yang sama ya mbak ya mungkin mungkin lah ya kalau kalian kepengen kerja ke Hongkong kalau ke Taiwan kayak gitu alangkah baiknya kalian coba dulu masuk ke Singapura ya kalau kalian sudah tahu negara Singapura oh seperti ini kalau menurut saya pribadi teman-teman di Singapura ini enak banget karena apa disini cuacanya hampir sama seperti di Indonesia tapi disini lebih adem ya kalau di Indonesia kan panasnya benar-benar menyengat ya di daerah saya itu daerah kami itu panasnya menyengat banget tapi alhamdulillah kalau di Singapura saat ini itu enak pokoknya kalian yang belum pernah bekerja ke luar negeri dan kepengen banget ya kepengen banget yang namanya eh mengadu nasib kerja ke luar negeri memulainya dari negara mana kayak gitu kalau menurut saya pribadi kalian masuk ke Singapura ya mbak jadi jadi ya kalau kalian sudah masuk ke Singapura nanti mungkin dalam satu kontrak kalian sudah finish ya misalkan kalian mau coba ya mau ke Hongkong atau ke Taiwan kayak gitu ya silahkan tapi itu tadi ya kalau Hongkong Taiwan pasti ada musim dingin disana itu benar-benar penyiksaan banget saya sudah merasakan sendiri menjadi seorang TKW Taiwan ya waktu musim dingin datang Masya Allah saya pakai celana tiga pakai jaket tiga pakai kaos kaki itu gak mempan masih di badan itu rasanya nyes 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 kayak gitu jadi disini buat kalian semuanya yang saat ini benar-benar kalian terdesak ataupun bisa dibilang kepepet kayak gitu ya saya sarankan carilah PT yang resmi ya kalian jangan sampai kerja ke Singapura ini lewat jalur ilegal atau bisa dibilang calling visa gak aman mbak ya saya disini bilang gak aman gak aman dan saat ini di Batam sangat rawan sangat-sangat rawan kalian bakalan ditanya ini itu ini itu di imigrasi kalian bakalan pokoknya ribet banget ya ya kalau kalian bisa lolos terus kalau misalkan kalian gak lolos kalian nanti ditanya ini tanya itu gak lolos dan akhirnya apa kalian dibawa ke kantor kalian akhirnya ditanya sampai detail oh ternyata gak masuk PT nah masalah datang mbak kalau masalah datang apakah keluarga kalian bisa membantu karena kalau sudah berurusan dengan polisi itu benar-benar mbak benar-benar masalahnya sangat luar biasa ya jadi disini buat teman-teman semuanya yang kalian kepingin banget kerja ke luar negeri tolong ya cari jalur yang aman pikirkan keselamatan kalian dan juga pikirkan nasib keluarga yang kalian tinggalkan karena disini memang gak mudah merintis menjadi orang sukses itu benar-benar berproses jadi disini memang orang yang namanya kepingin jadi seorang TKW itu ada prosesnya sebenarnya seperti itu mbak ya kalian mungkin yang belum tahu nih ya illegal itu sebenarnya dilarang besar oleh pemerintah Indonesia tapi masih ada aja yang dablek atau bisa dibilang masa bodoh yang dia gak mikir nanti resikonya bagaimana kalau sudah terjerat ya sampai di Batam itu ibaratnya ditangkap sama polisi baru tahu yang belum tahu yang belum merasakan pasti bakalan nyepelek seperti itu disini buat kalian semua misalkan kalian sudah datang di rumah majikan kalian gak tahu harus ngerjain apa terus harus memulai dari mana kayak gitu kan bingung biasanya kan seperti itu jadi dari sini kalian bisa tanya sama majikan kalian bisa mungkin mem ini saya mau ngerjain apa ini saya harus ngerjain apa kayak gitu nanti biar sang majikan mengarahkan kalian kamu kalau hari Senin sampai hari mungkin Sabtu kayak gitu ngerjain ini ini biasanya kalau hari Minggu dibawa kemana kayak gitu biasanya kan ada tuh ya dibawa untuk jalan-jalan atau dibawa ke rumah saudaranya itu ada ya jadi dari sini biar kalian gak merasa bingung dengan sendirinya kalian di sini biar benar-benar bisa mengerjakan tugas itu dengan secara bagaimana ya bisa dibilang ya sambil latihan yang namanya aja baru pertama kali kayak gitu ya dan di sini buat teman-teman semuanya misalkan kalian nanti sudah bekerja satu bulan atau dua bulan ada sisa potongannya ya kalian bisa kirim ke Indonesia buat teman-teman yang masih bingung gimana cara kirim uangnya kalian bisa minta tolong sama majikan atau mungkin di saat kalian liburan ya kalian bisa datang ke Siti Plaza di sana banyak banget yang namanya jasa pengiriman uang ya jasa pengiriman uang di sana itu tersedia banyak banget ya jadi di sana kalian tinggal bawa yang namanya walk permit saja ya persyaratan untuk kirim uang ke Indonesia hanya bawa walk permit dan uang pastinya oke so nanti uang itu akan sampai di Indonesia dalam waktu satu jam kemudian oke teman-teman dan gak lupa juga disini saya selalu ngasih saran ya selalu ngasih masukan yang positif buat kalian mungkin kalian yang sudah punya yang namanya menerima gaji penuh kayak gitu jangan lupa untuk buka rekening pribadi atas nama kalian sendiri ya kalian bisa datang langsung ke Siti Plaza nama banknya bank BNI dan bank ini hanya dibuka untuk buka rekening hanya hari minggu saja ya mbak kalau lain hari itu gak bisa untuk buka rekening khusus hari minggu saja dibuka dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore oke so setelah kalian buka rekening itu nanti kalian bakalan dibuatkan buku rekening sekalian ATM nya oke so ATM itu akan aktif setelah 3 hari kemudian oke setelah ATM aktif mbak kalian wajib datang ke Raffles Place untuk mengganti PIN bagaimana cara datang ke Raffles Place saya sudah bikinkan videonya kalian tinggal tonton di video saya dengan judul lokasi ATM BNI di Singapura semoga bermanfaat dan semoga lelah kalian benar-benar membawa hasil semoga kalian pulang ke Indonesia dalam keadaan sukses sehat bisa berkumpul dengan keluarga Indonesia amin semoga disini teman-teman yang pada nonton akhirnya semua pada sukses bisa membahagiakan keluarga bisa memberikan masa depan yang baik kepada anak-anaknya oke amin dan semoga saja yang nonton saya doakan semoga rezekinya lancar semoga dipermudahkan segala urusannya dan gak lupa juga disini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya semoga dipermudahkan segala urusan kalian dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun syukur-syukur kalau mau tambah lagi amin saya doakan semoga sukses semuanya oke teman-teman dan saya akhiri sampai disini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati